Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo penggemar love story the series dimanapun kalian berada Semoga dalam keadaan baik-baik saja tentunya ya Oke sebelum lanjut, alangkah baiknya untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Oke untuk episode yang akan datang Sepertinya disana terlihat Ken dan Marsha sedang makan siang bersama ya sobat Sepertinya Marsha disini sudah menjalankan perintah Arga Dana dan Mama Anita Untuk memisahkan hubungan Ken dan Maudie Agar mereka tidak bersatu kembali ya sobat Marsha ditugaskan oleh Arga Dana untuk mendekati Ken Agar Maudie cemburu dan tidak mau kembali lagi kepada Ken Disana Marsha mengatakan kepada Ken bahwa mereka mempunyai nasib yang sama ya sobat Sama-sama mempunyai hubungan yang ditentang oleh kedua orang tuanya Disana terlihat Maudie yang sedang gelisah memikirkan perkataan Papa Arga Dana Yang mengatakan bahwa Ken saat ini sudah mempunyai pacar baru lagi ya sobat Sehingga membuat Maudie tidak konsentrasi dalam bekerja Dan mengakibatkan minuman yang dibawanya terjatuh ya sobat Sementara di adegan lain terlihat Ken yang hubungi seseorang Mengatakan bahwa saat ini Papanya Wilantara hilang Pada saat bermain para layak Selanjutnya disana terlihat Tante Emily Disana terlihat Tante Emily sepertinya kaget ya sobat melihat sesuatu yang ada di HPnya Entah apa yang dilihat Tante oleh Tante Emily itu ya sobat Selanjutnya terlihat disana Panessa yang sedang bahagia dan hatinya berbunga-bunga ya sobat Karena Panessa diberi perhiasan oleh Andi Andi mengatakan kepada Panessa bahwa saat ini dirinya sangat mencintai Panessa Sementara di adegan selanjutnya Rama yang sedang terbaring di rumah sakit Sepertinya mengetahui bahwa Panessa saat ini sedang berselingkuh dengan Andi ya sobat Selanjutnya disana terlihat Zidan dan Maudie Zidan mengatakan kepada Maudie bahwa dirinya mempunyai amanah dari Papa Arga Dana untuk menjaga dirinya Nah sobat sampai disini Ikuti terus alur cerita selanjutnya Jangan sampai ketinggalan ya Jangan lupa untuk like, komen, dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh